Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Pesatuan Indonesia, Kabupaten Musirawas, dirusak orang tidak dikenal. Ketua DPD Perindu Musirawas melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Pores Musirawas. Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Perindu Musirawas yang berada di Jalan Lintas Matarasa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindu Musirawas yang dikenal Partai Modern yang peduli rakyat kecil gigi berjuang, untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejata itu mendatangi MAP Pores Musirawas untuk melakukan koordinasi serta membuat laporan di senter pelayaran kepolisian terpadu. Jadi pada hari ini kita mendatangi pihak Pores Musirawas untuk melakukan koordinasi terkait dengan merusakan papan merek dan atribut partai milik DPD Partai Perindu Kabupaten Musirawas yang terletak di memorabiliti baru. Diterkait dengan ini supaya nanti pihak dari Pores Musirawas bisa segera melindaklanjuti atas perbuatan oknum-oknum yang tidak berpengjawab tersebut. Ketua DPD Partai Perindu Musirawas berharap laporan pengurusakan kantor sekretariat DPD Partai Perindu Musirawas segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi pengurusakan kantor-kantor partai lainnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!